La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bagaimana seorang muslim yang sudah menyatakan dirinya yaitu keislaman kemudian dia itu dituntut untuk totalitas istislam di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa kepada tauhid? Apa sebabnya? Karena tauhid adalah fondasi, karena tauhid adalah asal Karena tauhid adalah cikal bakal kita pertama dulu Allah ta'ala sudah persiapkan kita itu di dalam mentauhidkan Allah Karena tidak ada satupun yang namanya hamba Allah Tidak ada satupun yang namanya kelahiran Kecuali dia itu sudah mengislamkan Mengislamkan dalam artian mentauhidkan Allah Kullu maunudin yuladu alal fitrah Apa buktinya? Di dalam salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Menjelaskan bahawasanya Semua makhluk daripada Bani Adam Sebelum Allah ta'ala ciptakan kepada alam buahir Proses penciptaannya selama ketika masih berada di alam ruh Allah ta'ala kumpulkan semuanya Dan Allah ta'ala mengatakan kepada mereka Bukankah aku adalah Rabbmu sekalian? Subhanallah Tidak ada satupun dari mereka yang berbeda Jawabannya Semua menjawab dengan satu jawaban yang sama Semuanya meyakini bahwasannya Allah adalah Rabb mereka Yang menciptakan mereka dan seterusnya Berarti sejak di alam ruh saja Siapapun daripada yang namanya Bani Adam Sudah Islamkan dirinya Sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan ketundukan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan totalitas kepada Allah Dengan tauhid Setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang kedua Kemudian dituntut untuk merealisasikan tauhidnya Dalam artian Seseorang yang ngaku seorang muslim Ngaku seorang mu'min Tidak cukup Harus dibuktikan keislamannya Harus dibuktikan keimanannya Dengan menjalankan ketuaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seorang muslim tadi Yang sudah totalitas ketundukannya kepada Allah Berjalan di atas tauhid Hanya beribadah kepada Allah Sebagai bentuk implementasi tauhidnya Sebagai bentuk realisasi daripada keimanannya Dia juga harus menjaga tauhidnya Harus melindungi tauhidnya Dari apa melindunginya? Daripada musuh tauhid Musuh daripada iman yang sangat luar biasa Bertentangan dengan iman Dia harus melepaskan diri Daripada yang namanya syirik Menyekutukan Allah Serta daripada celah-celah pintu-pintu Dan siapa saja yang akan mengantarkan kita kepada Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini Islam subhanallah Maknanya Islam sangat luas dan dalam Ketika kita memahaminya Seutuhnya Mulai dari definisinya saja Beda dengan ketika kita belum memahami tentang Islam Dengan seutuhnya Dan akan memberikan efek dampak yang luar biasa Kepada keislaman seseorang Dengan hanya sekedar tadi yang namanya semangat-semangat saja Beda Karena berdasarkan pemahaman Berdasarkan ilmu Dan juga pemahaman yang tepat dan benar Berikut ini Kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmat Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya Dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah Akhir kata dari Admin Terima kasih atas atensinya Kesempurnaan hanyalah milik Allah Dan kekurangan ada pada manusia Mohon maaf jika ada kesalahan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton